Kursi goyang Iya, Pak Buat ibu menyusui Iya, Pak Dari kayu Bisa, kamu itu datangnya belakangan Saya sendiri sudah menengani lima mahasiswa Jadi kami sarankan supaya kamu mencari dosen pembimbing Ini saya rekomendasikan Dia lulusan di sini, gelarnya dokter Terima kasih banyak, Pak Siapa? Fisya Gimana? Beres? Alhamdulillah, beres, Mas Tapi aku disubungin orang ini Kayak itu Fisya Selain orang ini Ya, gak ada Gara-gara aku paling terakhir majunya Ya, Pak Bamba kasih refresh di orang yang ini Gak apa, Mas? Aku bantu cari, ya Kamu tahu Buanget ini penting banget buat aku Iya, kan? Percaya sama emasmu Kamu tahu bareng saja Aku hubungi orang ini lagi, ya Oke Itu jangan sampai lecek, loh Iya Mbak Fisya Hmm? Kalau misalnya Mbak Fisya mau mulai, kabarin Amira ya Tapi ya, Mbak Kalau misalnya Amira disuruh ngedesain Hmm, Amira itu pengen desain bikini untuk muslimah, Mbak Gimana? Tuh Dek, sini sih Gak kasih tahu sama kamu Makanya kamu sering-sering main ke kolam berenang Itu, Dek Banyak yang bikin namanya Burkini Hmm, iya gak apa-apa dong, Mbak Nih, daripada ini nih Kursi goyang Kenapa harus kursi goyang? Kan kuno, Mbak Oh, gak tau Ini, Mbak, bikinnya susah banget, tau Emang kalau misalnya Ibu mau menyisui, harus itu ya? Pagi kursi goyang Kamu rasain kalau udah punya anak Kok gitu? Mbak gimana ya? Aduh Dek Hmm? Mbak pinjem pas kamu yang ping itu ya? Ya, mau ngapain? Mau ke Jakarta Wah, Mbak Fisya mau ngapain ke Jakarta? Amin, Mbak Fisya ngapain ke Jakarta? Amin, Mbak Fisya ngapain ke Jakarta? Kamu kemana, Fisya? Bu, Fisya tanya ke Jakarta ya? Ke Jakarta, sehari-hari Yang penting Fisya dapat harapan sama Tante Tanyandor, dosen pemimbing Ya Pamit ya, Bu Ada hamsah di luar Eh, bagus mas Tapi aku duluan ya Mau kemana? Wah, aku mau ke Jakarta Bu, buat apa? Aku udah dapet loh, dosen pemimbing buat kamu Mas, kamu disini Kamu udah perlu repot-repot ke Jakarta Dan, aku udah keburuknya Iya, aku pake bilang on time lagi Kamu bilang aja nggak jadi Nggak enak lah mas, pokoknya nanti tak telfon ya Fisya, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Apa lagi? Yaudah, dilihat dulu Balik Apa ini? Ali Desain Seniman Tinggalnya disitu, di kampung Seniman Doktor bukan? Kok nggak ada detailnya? Setara doktor Setara profesor malah Mas Ya, akademi nggak gitu Cara kerjanya Wes, aku duluan ya Fisya, tunggu Apa lagi? Yaudah, aku anter ya Nggak usah Daripada kamu telat Terus miting kamu gagal Ayo, kamu pilih mana? Kamu nggak bawa kamu turunan dulu Alhamdulillah Nggak bagus mo, tak kamu nggak mogok Mas Tak pamit dulu Ya, nih helmmu Yuk, assalamualaikum Fisya, Fisya, tunggu Wow, apa menit? Ayo, aku anter sama ada kereta Mas, oh rasa Kalau sampai peron, kamu harus bayar lagi Udah apa-apa, ayo Eh, mas Nah itu motor, mau diapain? Mas, di piano dua Mas, Hansa Di alamku Nah, ke motorku Tunggu berakhir-akhir Ayo, ayo Ayo Tunggu, eh mas Permisi, permisi Fisya Assalamualaikum Ya, aku lagi ngantar Fisya dulu, Nitar Iya, berdua aja Nanti aku jelasin, Tad Garurat soalnya Tenang aja, kami di tempat yang rame kok Ya Assalamualaikum Sopo Ustad 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 yang ngasih kontak di kampung Seliman tadi Mau nanya kabar aja paling Pokoknya bilang sama Pak Ustad Makasih ya Terus Pak Ustad bilang apa lagi? Yang pasti dia mau cerah mas Selalu merimukan merimu dulu Tuh Kan mas Fisya, Ustad itu baik sebenarnya Cuma kadang-kadang ya kita butuh luas sedikit Iya toh Iya sih mas Luas-luas tapi jangan sampai kita dikira berbelas Yewes Aku berangkat ya Yaudah Makasih mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ini jalan Sampai jumpa 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 Pak, ada tamunya Mbak, siapa tadi namanya? Fisya Fisya, pakai F Oke Mbak Fisya Mari saya antar Bu, maaf Kalau saya boleh tanya Pak Fikri ini sudah berapa puluh tahun di dunia desain ya? Maksudnya? Soalnya desainnya unik ya, Bu Unik? Ini bukan unik, kuno Mbak Nat, tunggu dulu ya Oh ya, terima kasih Maksudnya Mau sholat? Oh, enggak Kalau mau sholat bisa dipinjemin mukana kok Enggak apa-apa kok, Mas Justru saya ada janji sama Pak Fikri Cuman sepertinya beliau belum datang Mungkin Mas juga ada janji pastinya Jakarta lagi macet ya Kecuali yang Pak Fikri Ya Saya minta maaf ya Sorry, sorry Soalnya saya kira Pak Fikri itu, Mbak, Mbak, Mbak Maksud saya lebih dewasa karena desain di luar itu Mbak, senang aja saya desain kayak gitu Biar cocok sama pengguninya Ibu Bu Asuti Tapi Ibu Asuti bilang kalau desain itu kuno Dan ruangan ini didesain khusus untuk disesuaikan sama pengguninya juga Tuh Mau ditaruh di mana? Taruh di bawah aja, Bu Di bawah aja, Bu Nanti siang, Dubes Iran mau datang terus suruh duduk di lantai juga Bentar kita pikirin, Bu, ya Lagi ada tamu Bu Asuti Bisa temenin kita ngobrol sebentar Maaf Di depan gak ada orang Maaf, sebentar aja kok, ya Bentar Silahkan Ini baru pindahan ya, Pak Oh, enggak, emang saja Saya sudah lihat beberapa produk, Pak, Pak Dan sepertinya cocok sama tises saya Silahkan dilihat Sudah ada beberapa sketsan juga Bikin apa ya? Kursi goyang untuk memusui dari kami Bolben, Pak Bolben, Masuti Bolben Bolben Mbak Bawa bolben Tisya Ya, saya bawa Ini, silahkan, Pak Menarik Kecuali Lihat aja Kalau kamu bikin kayak gitu Saya jamin bisa diproduksi massal Dan kamu pasti dapat nilai A Oh, iya Saya belum beranjadinya sampai mimbing Jadi Kasih tahu prosedurnya Kebuah Suti Biar dia ada kerjaan Maaf, masih ada pertanyaan Boleh Karena jujur saya masih penasaran Sama konsep desain ruangan ini Maksudnya apa ya? Oh, ini bukan desain Ini sengaja dikosongin Supaya ada inspirasi Ini ide-ide baru Terus berhasil? Begak Tapi dari 5 menit aku ngomong sama kamu Udah muncul 5 ide kepalaku Bisa ngerak kayak gini Dan kayak ini gara-gara kamu deh Dia naksir sama kamu Yaudah, sampai disini aja meetingnya ya Ke Fisya Oke, thank you very much You're most welcome Assalamualaikum 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 Untuk tesis, kita berkorespundensi lewat email Selain kulah pada waktu Aku boleh ya Imen ke Jogja Ya, boleh-boleh aja Tapi Belum tentu dapat inspirasi di Jogja loh Ayo, iya, iya, iya Janji Iya Ayo toh Surat dari Mas Hamza Yang bener kamu Mas Hamza ngirimin kamu surat Coba-coba Sini tak bacanya Masya Allah Nembaknya itu loh, caranya islami banget Halus pakai bahasa Jawa Puitis banget ya dia, Fisya Bismillah Salam Duhai, Fisya Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan Dan sebaiknya lagi-lagi Bukan, kamu meledak, Fisya Aku mau meledak, Fisya Kamu tuh malah Kamu mau jawab apa? Kok apa sih artinya? Kamu mau tolak, gak kamu terima Ya enggak, cuma gimana ngomongnya sama dia Duh, ya pokoknya kamu mesti bales Terjalan lama-lama, kasian dia Sini-sini kita bantu, tulis aja langsung Mas Hamzah, aku minta maaf Sepertinya aku gak bisa Soalnya pikiranku, hatiku Semuanya udah untuk Mas Fikri Gitu aja Mulutmu, Ed Enggak gak lucu Dan kamu mas Hamzah itu Jin, misalnya ngol tiba-tiba Kalau dia denger gimana? Hah? Orang dia ada yang denger, kenapa sih? Bisa Ayo Kok bisa ada dia disitu sih? Aku juga bilang Ayo, opoto, Thomas Ayo, aku anter Kamu memangnya udah jatuh sama dia Kok dia muncul disitu? Bener kata kamu, koyok Jin, yuk dia itu Dia ngomongin kok muncul ngona Hari ini hari apa sih? Habu Astaghfirullah Oh, no, opoto Jangan bilang kalau kamu udah jatuh Aku duluan ya, Wen Ya Pikun Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah siap untuk belajar hari ini? Udah Noni Ini apa sayang? A 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 Bikki, dia �əung kenchan dong Sky lagi yang kenchan Ba A Ba A Ba 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 Mas Hamza, aku minta maaf ya. Kamu, kamu pikirin lagi aja. Mungkin kamu lagi suntuk sama tugas akhir kamu. Banyak kegiatan kan? Udah, gak apa-apa. Ini gak ada hubungannya sama tugas aku-aku. Aku jawab ini dalam keadaan sadar kok. Kamu serius? Satu Jogja tau loh. Pasangan Hamza, Fisya. Yang temen baik sejak kecil tuh. Iya kan? Ada apa sebenarnya, Fis? Mas. Apa yang aku gak tau? Mas, gak ada apa-apa. Kamu tau semuanya kok. Justru, justru kamu yang nampan apa. Apa coba maksudnya ngirim surat seperti ini? Kamu tuh ngagetin Fisya. Aku serius, apa yang aku gak tau? Kamu serius, Mas. Mungkin kamu gak tau perasaan aku ke kamu selama ini. Dia sebagai sahabat. Kamu tuh merbaik aku, Mas. Aku gak mau gara-gara surat ini akhirnya persahabatan kita jadi rusak. Aku gak mau kehilangan sahabat aku gara-gara ini, Mas. Aku gak mau. Yaudah. Setelah kamu lulus, kita baru bicara lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kalau bukan sama Hamzah, sama siapa? Mbok, Mbok. Masalah kamu. Yaudah lah, Wen. Bukannya sekarang ini tak diemin aja. Terserah dia deh. Terus nanti kalau misalnya dia nembak kamu lagi, pie. Hah? Mas, kamu kamu tolok lagi? Wen. Yang namanya sahabat, udah sahabat aja lagi pula. Kamu dari tadi. Dari ujung sana sampai sini ngomongin Mas Hamzah, terus palaku sampai migren. Kita ngomongin yang lain aja, ya. Iya, tapi bisa aja, Kak. Ya, dateng terus buat keluarganya. Nah, nah, nah. Kamu untuk kamu buat serius. Nah, nah, nah. Kamu untuk di umur belakang. Ayo. Kok kamu mau ngomong kayak gini? Buatlah sedepan kamu ada di depan kamu. Kok kamu? Kamu namain dia ke sini. Assalamualaikum. 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 Maaf. Wenny, Wenny kenalin ini Mas Fikri, dosen pemimbing. Ya udah tau, udah tau. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Mari. Mau kemana? Bukannya, kata Mas Fikri, kita korespondensi lewat email aja. Aku yang ada perlu. Aku butuh ide dan aku udah dapat. Oke, kalau mau ketemu sama, Pak. Coklat, Pak. Karena tren tiga tahun ke depan kembali ke alam. Dan hijau udah terlalu mainstream. Tapi coklat takkan bikin kantor Bapak menjadi terdiri. Saya kan, saya kan malemnya juga, Pak. Terima kasih. Oh iya. Sampai dimana tadi? Dapet ide dari? Mata kamu. Kita pilih. Hah? Gimana? Hah? Saya boleh nanya ya. Mas Fikri ini bisa jadi dokter desain. Gimana ceritanya sih? Tadi ya, Mas Santri. Kajian Quran. Terus lanjut ke desain. Oh iya? Mas Santri. Menarik. Loh, kerjanya udah selesai? Belum. Udah gak apa-apa, Mas. Aku tungguin gak apa-apa. Sekih. Progresif pertama mana? Mas, beneran. Aku nungguin juga gak masalah. Kamu prioritasnya kok sekarang? Mana? Baiklah. Sesuai dengan Pak Tengah ya. Oke. Kita lihat ya. Iya. Iya. Lagi pula katanya. Prioritas. Iya kan? Pak, sebelah sini. Iya. Stop. Oke. Tunggu ini ya, Pak. Eh, Mas. Jangan-jangan biar aku aja. Udah gak apa-apa, Pak. Aku aja. Iya. Makasih ya, Pak. Ini... Ini rumahku. Mas, makasih ya. Atas pembimingannya. Makasih ya. Inspirasinya. Aku, aku, aku sampai sekarang masih gak ngerti deh. Inspirasi yang kamu maksud itu datangnya dari mana coba? Aku kan gak ngapa-ngapain. Sama. Sama gimana? Ya sama. Aku juga gak ngerti kenapa setiap aku ngeliat kamu. Inspirasinya aku muncul lagi terus. Itu, itu gombal kan? Itu pasti gombal aku. Enggak, beneran. Mungkin kamu ngomong seperti itu ke setiap mahasiswi yang minta kamu jadi dosen pembimbing, ya kan? Kamu kan mahasiswi pertama yang aku bimbing. Cewek, kamu mungkin? Pacar? Gak ada. Mantan-mantan. Gak ada mantan. Bohong. Mas Santri itu gak boleh pacaran. Dan bawa belas sampai sekarang. Fis, ya. Assalamualaikum. Bu, maaf ya. Nungguin ya. Iya. Ini tadi sama Mas Fikri. Dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicarakan ke dalam. Bicara apa? Saya ngelamar Fisya. Mbak Fisya. Ngelamar. Mbak Fisya. Mbak Fisya. Emang, emang itu baca nama Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamar Nesah. Tapi itu tergantung ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabannya? Saya serahkan pada Fisya dan ibu saja. Coba, kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua gak saling kenal aja dulu, satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh dua anak kita masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting. Tapi tidak diambil ranting itu. dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi. Dia berjalan terus dan terus. Dan dia menemukan ranting lagi. ranting lebih baik dari ranting-ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa menggawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, Harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentu, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian, yang kedua keluar. Bahwa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, Nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata, Berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya, Ibu paham betul. Kalau boleh, Ibu kasih usul. Lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa anak Fikri memilih anak saya? Karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya. Baik, Baik, Nahfikri. Terima kasih. Tolong, Nahfikri, kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Sub indo by broth3rmax 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 diberikan bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster kalau kamu jadi monster kamu akan makan aku kamu sekarang lagi nantangin aku kamu mau Mas aku bumbuin aku goreng aku tunggu bisa ngaruh mau kamu jadi monster akan terus sampai ngomong janji janji demi apa tuh kan kamu nggak bisa jawab belum apa-apa udah nyembelin Fisya aku ingin ada jarak memisahkan kita seperti urat dan Adi seperti nafas dan jantung karena Allah aku ingin kesuntungan ya semenaranya awal tahun Fikri akan melamar Fisya, setuatu tanpa restu, Fikri akan terjalan. Fikri. Maaf, Fikri sudah ambil keputusan. Fikri sudah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kamu cuman. Mau kamu tuh apa sih Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Ma mau, Mama aja nikahin diri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Umar. Kamu udah yakin betul? Yakin. 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 Ya. Tau wala. Ayo Thomas. Aku gak mau datang terlihat, Blak. Nanti bersama orang, ayo Terima kasih Nanti bersama orang, ayo 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 Nanti bersama orang Nanti bersama orang, ayo 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 Saya mau tanya sama kamu Penghasilan Fikri itu memang Tidak mencukupi ya Sampai kamu juga harus kerja Bukan seperti itu Fisya ini mengajar Untuk memanfaatkan imus Fisya Dan Mas Fikri juga tahu Sejak dulu Fisya suka mengajar Oh, oh, oh Jadi ini hanya masalah ego ya Bersur, Tih Bukan seperti itu Ya, Bu Supir saya sudah selesai, belum makannya Tadi sih sepertinya sudah, Bu Sudah? Sudah Mas Ya, sayang Mas, bentar deh Sebentar aja Apa? Apa? Sudah kelihatan? Belum sih Belum Mas, aku sudah naik ketiga kilo Masa belum kelihatan sih? Sudah, mas, sayang sudah kelihatan Sudah agak gedean dikit Oh, canda aja Mas Apa? Kamu ngajak ngomong dong Ajak ngomong ini Masa ngomong anak kamu Oke Halo 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 Sayang Halo Sayang Ini nilisain-desain ayah Dan Buat presentasi besok Mas Aku ambil dulu ya handphonenya ya Anak kita itu belum bisa lihat loh Ayo, ayo Gini Aku punya sesuatu yang lebih menarik buat kamu Aku tahu Enggak, enggak, enggak Aku dengar Apaan sih, mas? Apaan? Kamu lihat Anak kita bisa mengenal kehidupan dunia Dari mana? Sok tahu Melalui mata kamu Visha Kenapa, mas? Lepas cinta kita akan selalu abadi, Visha Bahkan di ujung waktu dunia sekalipun Karena aku akan selalu bersama kamu Aduh-aduh, Visha Kamu ini ngapain? Enggak apa-apa, Oma Udah deh, mendingan kamu sekarang istirahat dulu Biar nanti si Oma sama Bisurti yang beresin ini Ya masa Oma sama Bisurti aja yang repot-repot Mereka udah nyampe, Oma Iya Astagfirullahaladzim Udah kamu siap-siap ya Aku siap Makasih ya, Oma Ya Ya Astagfirullahaladzim Ebu? Ebu? Ebu, Aduh! Abah, ya Allah! Ebu! Ebu, Ebu... Ebu, Ebu... Ebu... Ebu! Micha Iška Bija Iška 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 Terima kasih. Terima kasih. I made brownies. I hate brownies. But then you know your mom made you brownies because she loves you so much. I don't like it. 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 Hai hehehe 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 mas istrinya siapa dulu cantik iya om yang paling cantik oh gombal mas tapi hari ini aku bahagia iya banget bener-bener bahagia oke hari long tahun kamu bukan kamu bahagia kamu serius kamu gak apa iya aku tau lah makanya kalo bilang kan makanya ini hari long tahun kamu bukan makanya mau bahagia jadi apaan tebak yang lain habis tepat hadiah kamu habis beli sesuatu iya bisa apa dong ulang tahun bukan ya itu apa enggak itu apa enggak enggak aku enggak tahu lah orang kecepat banget kayak gitu aku enggak tahu aku mau lihat kasih tau apa dua strip artinya ambil mas iya 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 cukri tahu nih hari minggu kan Fisya gak bisa kemana-mana iya oke 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 minum vitaminnya dulu bu ayo ribu assalamualah ibu bu Fisya kenapa bu sendiri satoru nah ini tiba-tiba nyarip banget ibu saya harus ke kamar manis benar kali Ya, ya. Kita gak apa-apakan Hah? Masih berhenti dulu ya Jawab dulu Baik Saya gak mau berhenti dulu ya Dokter bilang apa? Dokter bilang apa? Aku minta kamu jawab aku dulu Dokter bilang apa? Dokter! Dokter! Gak mau mas jawab Gak, gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Dokter Doktor! Doktor! Gak! 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 Terima kasih. 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 ... ... Terima kasih. ... 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 Dan... ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih ya mas, kamu udah izinin aku untuk ke Jogja. Aku bener-bener lagi kangen sama ibu. Maaf ya aku gak bisa ngantas sampe Jogja. Selamat buat ibu ya. Isya. Apa kabar kamu? Udah, udah. Mas Hamza. Alhamdulillah aku sehat. Kamu, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Terus, terus, mau, mau kemana? Kayaknya kereta kita satu tujuan deh. Disini sih, disini. Lagi mau pulang. Ini tas bak. Enggak sarang. Iya, iya pak. Udah bagus itu ya? Iya. Ini dari Bukit Kapur Mulukidul. Dan Pak Cintar. Ini peninggalannya Nyiror Kidul. Tahu gak mbak? Kasiatnya ini besar sekali. Saya juga masih ada satu lagi nih. Ini ditawar di Jakarta 2 miliar mbak. Enggak, saya kasih. Ini kasiatnya bagus dari Nyiror Kidul. Di samping aku kosong. Lu mau? Enggak. Enggak. Atau mau tukeran? Enggak apa-apa. Ini dari Nyiror Kidul, mbak. Tahu Nyiror Kidul gak? Pantai Selatan. Auranya bagus buat mbak. Maaf ya pak. Udah lah. Mbak, tapi batu juga kan? Kamu kurusan sekarang, Fis. Are you happy with him? Fisya. Perasaan aku ke kamu sudah berubah kok. Dari keinginan memiliki. Menjadi keinginan untuk melihat kamu bahagia. Melihat kamu sekarang sudah menikah. Bahagia sama suami kamu. Itu sudah cukup buat aku. Dan aku cuma. Mungkin lelaki bodoh. Dan tak pantas mencintai atau dicintai siapapun. Udah mas. Tak perlu bicara seperti itu. Ya aku hanyalah insan yang dekat dengan Alfa dan kesalahan. Aku yakin. Suatu saat kamu bisa menemukan. Ranting yang cocok. Aku pernah dengar cerita soal ranting. Aku pernah dengar cerita soal ranting. Aduh. Bersambung seng. Bersambung seng. Oh, Fisya. kamu apa kabar kebaik aku seneng banget ketemu sama kamu di Jogja lagi kamu harus tebak siapa yang aku ketemu loh itu Winnie ya ampun Mas Hamzah kamu itu apa kabar sih Mas udah lama banget ya ketemu-ketemunya di sini aku tuh curiga lovis kamu itu orang atau jin sih Mas ya memang abis lalu munculnya tiba-tiba eh kebetulan aku baru pulang dari dinas terus nggak sengaja ketemu Visha di kereta nggak sengaja apa nggak sengaja yoo Mas-mas serius nih aku kamu nggak ngikutin Visha toh gue enakku juga punya kehidupan harus aku isi ya udah aku duluan ya nantinya harus aku cari buat kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi Mas jangan sombong-sombong coba aku lihat Viz ini mbak udah selesai makasih ya oh iya tolong bilangin sama ibu yang ini sekalian minggu besok ya oh gitu ya udah siap kasih ya udah sama-sama Waalaikumsalam mbak Visha Hai Jangan bener Mbak Visha aku nggak bilang-bilang sih mbak Visha disini ibu mana ibu di belakang tapi kok nggak bilang-bilang sih kan ambilnya bisa aku mau ketemu ibu dulu oleh-ole nih mana ada ada eh aku dibagi aku ikut aku ikut aku ikut Bu, bu ada matikah. Risa? Aduh, kok pulang gak bilang-bilang sih? Risa, tangan banget, bu. Risa, tangan banget sama ibu. Kamu gak berantem, kan? Enggak. Enggak. Enggak kabur dari rumah? Enggak kok, bu. Boong iku, bu. Bu, kabur anaknya, bu. Kayaknya enggak betah deh di Jakarta. Makanya pindah ke Jogja aja biar dekat sama kita. Kamu akan masakan ibu kayaknya. Nanti ibu masaknya. Ibu sehat. Sehat? Sebenarnya Risa datang ke sini karena... Sepertinya Mishan gak bisa selamanya sama Mas Mikri, bu. Karena keguguran dua kali. Terus... Mama juga jadi pertinggangan juga. Ibu... Ibu kok tahu. Anggap aja ibu tahu betul tentang besan ibu. Terus... Mas Mikri bilang apa-apa? Mas Mikri gak pernah nyawa itu, Isya. Mas Mikri gak pernah membebani Fisya. Tapi memiliki memomongan... Adalah harapan keluarga Mas Mikri. Dan ibu itu Mas Mikri itu selalu yang lain, Isya. Tidak tahu apa lagi yang diomongin di keluarga Mas Mikri itu terlalu baik, bu. Orang yang jauh lebih baik... Mereka Misha... Isya sendiri merasa kalau Mas Mikri itu lebih pantas mendapatkan... Orang yang jauh lebih baik daripada Fisya. Kau ikut malah diulah cipu Dalam situasi kayak gini Kalau memang harus ada yang memutuskan Sepertinya orangnya bukan kamu, Visha Ini dia namanya Kau Visha Ayo, sampai adik-adiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kan janjinya aku cuma nemenin Ayo dong Ayo, semuanya Eh, ada buku paduannya juga kok Oh gitu Kamu gak ketinggalan lagi kan bukunya Bukan Balik lagi loh Terakhir apakah masuk gak nih? Di hutan kehidupan ini Tak ada ranting yang sesempurna dirimu Aku tak akan keluar dari hutan ini Menunggu ranting itu ada di genggamanku Entah kapan Aku besok ada seminar ya di Makassar Lalu Mas Aku kan baru pulang dari Jogja Masa kamu mau pergi? Berapa lama? Seminggu Mas, aku udah tahu Aku tahu semuanya Kamu tahu apa? Aku tahu kalau mama minta kamu Untuk menikah dengan Siapa nama Pempaan itu Riri Dan mama gak mau kita bersama lagi Iya Dan kalau pikir aku setuju Aku tahu Aku tahu Aku tahu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Masa iya gak ada Adalah Walau sekecil apapun Pasti ada Yaudah kalau gitu Saya bersihin kamar sebelah Aja dulu ya mas ya Bu Bisa terlalu matikan Ambo nya Iya mas Bisa terlalu matikan Ku meletuk mulutku Ketir berkata liri Adakah cinta yang sempurna di dunia Adakah hati yang tak bisa luka Apakah ku pantas bahagia Sejuta penyair setunya ini Aku hampiri Pertanyaan Maka cinta Sejati tuanya Pantaskah ku merat pada Tertir Berteriak Lantang melawan Nasib Sedangkan ku Hanyalah manusia Namun 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 Ternyata Namun Ternyata Namun Ternyata Saatnya sudah sahmu jadi istri kamu Kamu berjanji bahwa kamu akan berlakukan dia seperti kamu berlakukan aku Kamu hidup Setengah kali aku menunjukkan rumahnya Kamu membasuhi kakiku Kamu melakukan itu terhadap dia juga yang masih Dan saat kamu membawa dia ke kamar kamu Jangan lupa lupa dia Dan jangan lupa akan melakukan itu terbaik untuk kamu Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri Bertanya apakah cinta sejak itu ada Pataskah aku marah pada takdir Menteri aku antang melawan nasib Sedangkan ku hanyalah manusia Namun demi cinta Namun demi cinta Demi janji kepada maha memberi cinta Aku relakan kau bersama dengan yang lain Dan sebelum ku pergi Saya terima nikahnya Namun cinta kita Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Ya, Mas. Mas. Fisanya gak ada di kamar. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.